Diduga karena salah paham anggota Polres Pinrang menganiaya seorang perempuan paruh baya, pelaku pun dijatuhi sanksi kurungan 5 hari oleh propam Polres Pinrang. Anggota Polres Pinrang menganiaya seorang perempuan paruh baya di desa Wayetuo, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Diduga penganiayaan ini disebabkan sang perempuan yang merupakan keluarga pelaku, membohongi pelaku terkait hasil panen ikan. Polisi menyebut keduanya sepakat berdamai. Pelaku telah diperiksa propam Polres Pinrang dan dijatuhi sanksi kurungan 5 hari oleh propam Polres Pinrang. Pemanen ikan di empangnya. Laporan dari korban ini laporannya hasil ikan di empang sedikit. Sedangkan oknum polisi mendapat laporan dari pihak lain bahwasannya panen ikan di empangnya lumayan banyak. Akhirnya terjadi miskomunikasi. Oknum polisi tetap kita lakukan hukuman. Sampai sekarang masih kita tahan di korban. Hukumannya seperti apa? Kita tahan di tempat khusus. Berapa lama biasanya dan dia ditahan. Kurang lebih 5 hari. Terima kasih.